Hai semua assalamualaikum hari ini aku mau bikin pastel renyah isi daging cara buatnya mudah bahan-bahan juga simpel yuk langsung disimak aja siapkan wadah masukkan 20 sendok makan tepung terigu prosedang tambahkan 1 sendok makan kaldu bubuk masukkan garam 1 sendok teh tambahkan butter 4 sendok makan kemudian masukkan minyak goreng 50 ml kemudian diaduk rata Hai selanjutnya aku aduk pakai tangan supaya hasilnya lebih bagus kemudian tambahkan air panas sedikit demi sedikit sambil diaduk kita lakukan sampai adonannya kalis kira-kira air yang dibutuhkan sekitar 70 ml setelah kali seperti ini kita masukkan ke dalam plastik dan kita diamkan selama 45 menit sambil menunggu adonannya kita siapkan untuk isiannya siapkan bawang putih tiga siung bawang lima siung dan satu batang daun bawang kemudian siapkan kentang dan water yang sebelumnya sudah dikukus dan siapkan daging sapi cincang secukupnya kemudian kita tumis dulu bawang putihnya sampai wangi setelah wangi masukkan bawang merah kita tumis juga sampai wangi setelah bawang merahnya wangi masukkan dagingnya karena dagingnya sudah empuk tidak perlu kita tumis lama-lama jadi langsung masukkan aja kentangnya kemudian masukkan juga wartel tambahkan daun bawang untuk rasa bisa tambahkan kaldu bubuk bahkan merica bubuk kemudian lakukan tes rasa kalau sudah cukup rasanya langsung matikan kompor dan biarkan dingin setelah 45 menit buka adonan dan keluarkan dari plastik kemudian kita pipikan seperti ini dan kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian ambil satu potong bagian kemudian kita pipikan dengan rolling pin seperti ini sampai benar-benar tipis karena disini aku tidak menggunakan cetakan pastel jadi kita gunakan saja cetakan seadanya seperti ini setelah itu kita rapikan pinggirannya setelah rapi langsung aja kita isi dengan isi yang sudah kita buat tadi kemudian kita satukan pinggirannya sambil di tekan-tekan kita tekan agak kuat supaya rekat dan tidak mudah lepas nah ini hasilnya kita lakukan sampai semua selesai nah ini sudah selesai kita bentuk pastelnya lanjut kita goreng nah ini dia hasilnya pastelnya renyah banget rasanya enak semoga benar-benar suka resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum